Peralik informasi lain mendekat terjadi di area parkir rumah Ipadah Oikomenolo Janilir, Samarinda. Akibat peristiwa ini, 4 anak dikabarkan terluka, namun kondisi terakhir dikabarkan sudah aman. Langsung saja kita akan konfirmasi peristiwa ini ke Kabupaten Humas Polda, Kalimantan Timur, Kombespol Fajar Setiawan. Pak Fajar, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi peristiwa ini terjadi? Oke, terima kasih peta pemirsa semuanya, saya sampaikan bahwa benar bahwa tadi sekitar jam 10 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian tengah, itu di halaman parkir gereja Oikimene, Luwajanan Ilir, Samarinda, telah terjadi pelemparan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang melintas di depan gereja, yaitu bomolotop low explosion, dilempar di halaman parkir. Nah, kebetulan tadi saat melempar, di situ ada anak-anak, 4 orang yang bermain kena lemparan, dan 4 orang anak ini saat ini luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Kemudian akibat lemparan bomolotop itu, sepeda motor 4 juga mengalami kerusakan. Dengan peristiwa itu, akhirnya polisi bergerak cepat, dan saat ini pelaku pelempar sudah ditangkap, dan saat ini sudah diperiksa di Polres Samarinda untuk pendalaman kasusnya. Dan saat ini sedang diperiksa, dan kemudian juga anggota dari Primo, Gipom, Reserse dan anggota-anggota yang lain, sekarang sedang olah PKP di halaman parkir gereja. Ya Pak, lalu... Saat ini kondisi sudah aman, kondusif, situasi di gereja saat ini juga sudah aman. Demikian. Ya Pak, lalu sudah sejauh mana investigasi yang dilakukan? Apakah benar pelaku sudah diamankan? Sudah Pak, Mbak, sudah. Tadi saat informasi itu langsung diterima kepolisian, kepolisian melakukan pengejaran, identitas itu, dan sekarang sudah diamankan di Polres Samarinda. Ya, terima kasih informasinya Pak Kombespol Fajar Setiawan, Kabupat Humas Polda, Kalimantan Timur. Intinya adalah bahwa kondisi di luar janan dan sekitarnya saat ini sudah kondusif, ya Sinta ya? Ya, dan juga pelaku sudah diamankan, Tommy. Ya, betul. Terima kasih.